biar kita tekan biar ngunci ya ya nah ketika udah ngunci kan ini kan aman dan ini kencang banget temen-temen jadi ketika kita naik motor ke hujanan udah kayak gini nih tinggal kita lipat aja nih kita lipat set kayak gini ya ini ditarik dulu aja nah taruh kesini tinggal kita lipat aja temen-temen nah sudah kencang banget temen-temen misalkan airnya masuk ke sini otomatis ketampung di luar plastik kayak gitu di luar plastiknya sini dan ketika air masuknya ke sini jadi ini dibawahnya sudah ada plastiknya jadi insya Allah aman ini tips manfaat kocak tapi lebih manfaat terus tinggal kita lipat aja kayak gini nih terus kita takut aja ke depan kayak gini kayak gini nih kayak gini terus ini kan ada selokannya ada ruang masuk ya Yaudah kita masukin aja kayak gini iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel YouTube saya tetap kita harus semangat hujan jangan menjadi penghalang kita untuk mencari rezeki ya teman-teman oke eh pagi kali ini mumpung hujan ini kan saya mau banget kerja ya saya akan membuktikan tips ya teman-teman gimana cara kita naik motor di saat hujan dan biar si tanki itu aman air itu tidak masuk ke sini teman-teman lewat lubang tutup tanki ya karena kan kalian tahu sendiri untuk si Megapro terus tigre itu kan rawan banget rawan banget kemasukan air ya teman-teman dan ketika kita mau naik motor hujan-hujanan pakai motor PL atau seperti ini Megapro ya misalnya naikin aja biar enak ngobrolnya untuk Megapro sama tigre itu kita harus bisa menjaga tanki dan ini saya akan mempraktekkan atau membagikan tips kocak banget tapi insya Allah ini manfaat buat kita dan kalian semua teman-teman karena kan kita kan enggak tahu ya kalau namanya yang namanya air itu masuk dari sini 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 tuh bisa bahkan lewat dari sini aja bisa temen-temen lewat sini nih walaupun ininya udah ketutup kayak gini tapi air tetep jalan masuk teman-teman karena ini kan modelnya kayak gini nih nah jadi ketika kita naik motor kena lubang atau kena jebelukan itu kan kayak gini nih jadikan kayak gini Otomatis dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik Nah air kan bisa masuk kesini apalagi kalau eh kalian tigernya ininya sudah lepas Ya itu ya alamat Jadi ini untuk tips kalian tips yang manfaat ya eh bagi kita semua saya akan mengembangkan sekarang ya teman-teman cuma kita menggunakan bahan yang simpel banget yaitu plastik kayak gini nih kresek, jadi ketika kalian kehujanan, mendadak ya atau mendadak di tengah jalan, hujan gede deres kayak gini nih gede banget cuma kayak gini nih, oke kita langsung praktek aja, pertama-tama kita buka dulu ya teman-teman, untuk menamanya si lubangnya kayak gini nih, kita buka dulu ini kebetulan motor saya bagus teman-teman, masih alami banget, nah kayak gini nih lihat jadi untuk si Tiger atau si Megapro itu disini tidak ada penyaringannya teman-teman, jadi misalkan air masuk, udah kegenang kesini, ya otomatis langsung masuk soalnya disini tuh gak ada lubang penyaringan yang buat keluar tanki kayak gini nih, kayak enggak, kayak CBR motor-motor sekarang CB 150R, terus Fixen itu disini ada selokannya teman-teman, jadi ada covernya lagi nih, kayak gini terus air masuk langsung kesana tapi kalau untuk motor lama Megapro atau Tiger itu embuhnya langsung naik kesini teman-teman jadi untuk tips ya oke, jadi kayak gini nih kita lepas dulu ya, kalau lepas terus plastiknya kita persiapan kayak gini nah, kita diantreng ya maaf ini gak ada yang rekam jadi agak susah jadi kayak gini nih iya, terp kayak gini jadi setiap motor saya itu pasti sediakan plastik teman-teman kayak gini nih ya ini kan lubangnya kayak gini terus diatasnya tinggal kita kayak gini nih tinggal kita masukkan tankinya aja nah, terus kita tekan biar kita tekan biar ngunci ya ya nah, ketika udah ngunci kan ini kan aman dan ini kencang banget teman-teman jadi ketika kita naik motor kehujanan udah kayak gini nih tinggal kita lipat aja nih kita lipat set kayak gini ya ini ditarik dulu aja nah taruh kesini tinggal kita lipat aja teman-teman nah jadi jadi kayak gini ya untuk pembelajarnya ketika ini plastik kan sudah di dalamnya kayak gini jadi udah kencang banget teman-teman misalkan airnya masuk ke sini otomatis ketampung di luar plastik kayak gitu di luar plastiknya sini dan ketika air masuknya ke sini jadi ini di bawahnya sudah ada plastiknya jadi insya Allah aman ini tips manfaat kocak tapi manfaat terus tinggal kita lipat aja kayak gini nih search terus kita takuk aja ke depan kayak gini kayak gini nih kayak gini terus ini kan ada salokannya ada ruang masuk ya yuk deh kita masukin aja kayak gini nih iya iya yang kencang tapi ya ya udah kita naik motor tanki aman insya Allah dan air tidak akan masuk walaupun hujan gede pun air masuk ke sini tidak akan masuk ke dalam tanki ini jadi ketika kita nanti sampai ya kita misalkan sudah sampai set kita lepas aja kita lepas ya lepas lagi kayak gini nih nanti otomatis kita kita nariknya itu pelan-pelan teman-teman ketika kita angkat ya kayak gitu jadi air yang mau masuk kesini yang mau masuk lewat lewat sini nih airnya itu ketampung disini teman-teman disini nih di dalam plastik ini nanti kita tinggal angkat pelan-pelan terus kita buang kayak gini aja cur udah otomatis udah otomatis airnya itu ketampung disini tinggal kita buang dan nanti kalau misalkan sebagian ada di di samping lubang kayak gini udah kita tinggal lapin pakai kanebo yang rapi kayak gitu terus kita lap-lap dan kita pasangan lagi untuk tutup tankinya jadi ini insya Allah tip kocak tapi manfaat banget teman-teman ini sekedar tips informasi buat kita semua untuk mengenai perawatan si Honda Mega Pro atau Tiger kalian supaya tetap awet ya dipakai nyaman kayak gitu karena kalau udah tanki kemasukan air kita itu harus mengkras tankinya teman-teman biar tanki itu kembali normal ketika bensin di dalam tanki udah mencampur dengan air itu stasiornya mengganggu banget untuk mesin dan gak langsah kayak gitu oke teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu karena saya akan update terus ya tentang si Honda-Honda Tiger lainnya atau Megapo terima kasih yang sudah menonton video vlog kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.